Stand up and fight racism and defeat racism. Racism is something terrible. This is a scourge that exists in our society. The AFC and FIFA. Presiden FIFA resmi copot Israel dari keanggotaan FIFA dan coret nama Israel di Olimpia de Paris. Pada Kongres Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Presiden FIFA, Gianni Infantino, bersama Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Halifa, secara resmi mengumumkan pencoretan Israel dari keanggotaan FIFA. Keputusan ini merupakan hasil dari desakan yang kuat dari Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, PFE, Jibril Rajob, yang meminta FIFA untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Desakan ini mendapat dukungan dari lima negara lainnya yakni Irak, Jordania, Yaman, Suriah, dan Al-Jazeer. Penyebabnya tak lain karena kekejian militer Israel yang telah membunuh ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, militer Israel juga telah mengebiri hak warga Palestina bermain sepak bola. Sejumlah fasilitas sepak bola di Palestina rusak parah, termasuk di wilayah Gaza. Dalam pernyataan resminya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan FIFA tidak dapat menoleransi segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Keputusan untuk mencoret Israel dari keanggotaan FIFA adalah langkah yang kami ambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan demi menjaga integritas sepak bola. Kami juga ingin menyatakan dukungan penuh kepada Palestina dan menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Halifa juga menambahkan, Sepak bola adalah olahraga yang seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Kami berdiri bersama Palestina dalam menghadapi ketidakadilan ini. Kami berharap langkah ini menjadi sinyal kuat bagi semua negara anggota untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan sportivitas. Pencoretan Israel dari keanggotaan FIFA membawa dampak signifikan terhadap partisipasi mereka di berbagai turnamen internasional, termasuk Olimpia de Paris 2024. Dengan keputusan ini, Timnas Israel U-23 yang sebelumnya diproyeksikan tampil di Olimpia de Otomatis terdepak dari ajang empat tahunan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pernyataan yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan dikeluarkannya Israel dari keanggotaan FIFA, otomatis terdapat perubahan dalam daftar partisipan Olimpia de Paris 2024. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Timnas Indonesia U-23 akan menggantikan posisi Israel di Olimpia de Paris 2024. Kami percaya Indonesia akan membawa semangat dan performa yang luar biasa dalam kompetisi ini. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Halifah, juga menyampaikan dukungannya. Indonesia yang pantas menggantikan Timnas Israel di Olimpia de Paris. Kami yakin Timnas Indonesia U-23 akan memberikan yang terbaik di Olimpia de Paris 2024. Keikut sertaan mereka di Olimpia de merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka di kancah internasional. Keputusan ini tentunya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Partisipasi Timnas Indonesia U-23 di Olimpia de Paris 2024 akan menjadi momentum bersejarah bagi olahraga di tanah air dan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain dan pendukung setia mereka. Berita kedua Berikut dua negara yang pantas menggantikan Timnas Israel di Olimpia de Paris tahun 2024. Timnas Indonesia U-23 menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Israel di Olimpia de Paris 2024. Skuad Garuda Muda memiliki sejarah yang mengesankan dalam piala Asia U-23 Qatar. Indonesia sempat memperbutkan satu slot terakhir di Olimpia de Paris 2024, menghadapi Gini U-23 di babak playoff. Meskipun akhirnya tidak berhasil lolos, performa mereka menunjukkan potensi besar. Presiden FIFA mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang pantas menggantikan Israel di Olimpia de Paris 2024. Dengan semangat dan dedikasi yang kuat, Timnas Indonesia U-23 memiliki kesempatan besar untuk bersinar di ajang internasional ini. Pasalnya berkat penampilan luar biasa Timnas Indonesia di piala Asia U-23 Qatar. Presiden FIFA mengatakan Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang paling pantas menggantikan Timnas Israel. Kedua, Timnas Giorgio U-23 Timnas Giorgio U-23 adalah kandidat lain yang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Israel di Olimpia de Paris 2024. Timnas Giorgio U-23 menunjukkan performa yang impresif dalam piala Eropa tahun 2024. Mereka berhasil mencapai perempat final sebelum akhirnya dikalahkan oleh Israel dengan skor tipis. Presiden FIFA menjelaskan, Jika pengganti Israel harus dipilih dari UEFA, Giorgio U-23 adalah pilihan yang logis. Mereka menunjukkan kualitas permainan yang tinggi dan semangat juang yang luar biasa. Timnas Giorgio U-23 memiliki sejarah kompetisi yang kuat dan mampu memberikan tantangan berarti di turnamen internasional. Pengalaman mereka dalam menghadapi tim-tim kuat Eropa akan menjadi modal berharga di Olimpia de Paris 2024. Keputusan akhir mengenai negara yang akan menggantikan Israel di Olimpia de Paris 2024 akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk performa tim, sejarah kompetisi, dan kontribusi terhadap semangat olahraga. Baik Indonesia maupun Georgia memiliki alasan kuat untuk dipilih, dan keikut sertaan salah satu dari mereka akan membawa dinamika baru dalam kompetisi tersebut. Dengan pencoretan Israel dari keanggotaan FIFA. Ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dunia olahraga terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, kesempatan ini memberikan peluang bagi tim-tim yang memiliki potensi besar untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Keputusan ini diharapkan segera diumumkan oleh FIFA, dan siapapun yang terpilih, baik Indonesia maupun Georgia, akan membawa semangat baru dan kompetisi yang menarik di Olimpia de Paris 2024. Terima kasih telah menonton!